Kata-kata hari ini Pak Muldok. Ya teman-teman semuanya, tadi udah banyak kita saling menyampaikan betapa situasi yang kita hadapi masing-masing saat itu ya. Pada masanya memang tidak mudah, penuh dengan perjuangan. Tapi aneh sebenarnya anak-anak muda tidak perlu skeptis mengandungi masa depan. Karena sebagai contoh saya dari lingkungan yang seperti ini, tidak pernah menyangka akan menjadi seorang pemerintah TNI dan sekarang juga selalu palestasi kristiannya. Bersama itu awakmu juga, Nopek ini punya pengalaman hidup yang baik, menghadapi situasi yang tidak mudah. Tapi dengan semangatnya yang luar biasa, dia bisa tumbuh dan berkembang. Dan ya, berkembang terus, tidak pernah berkembang. Itu boleh menyerah dengan situasi. Inti dari semua itu adalah semangat dan kreativitas. All in untuk semesta. Oh ya, singer. Sambung. Oke. Teman-teman Pak, ini kacing membuatnya pulang. Masuknya boleh? Nah, diberus. Oh ya. Oh ya. Kalau orang kirim di malah siap dicekal Pak. Hah? Dicekal mana? Dianggap berbahaya di balik. Ini kastur. Ini kastur. Oke. 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 Artisnya itu sama yang dibuahku. Oke. Tetap sama yang. Oke. 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 Kawan Muldoko. Kawan Muldoko. Apu-apu kayaknya. Binti aduk kawan. Ini kastur. Ini kastur-kastur filsuf, Pak. Oh ya. Jadi takkan tulisan-tulisannya mak wakili anak muda zaman sekarang. Halo, Pangeram. Sopo jodohku. Ini kastur-kastur filsuf, Pak. Nah, Niki. Anda ingin lebih kenal. Anda ingin kenal lebih dekat kepada Nopek. Mesti harus pakai kaosnya. Adam saya. Adam. Pak Tersun. Pak Muldoko. Ini tuh. 1-1-1. All in untuk semesta. Oke. 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 Apa lagi nih? All in untuk semesta, Pak. All in untuk semesta. Oke. Artinya kita nggak pernah tahu kehidupan kedepan gimana. Yang penting all in untuk semesta. All in untuk semesta. Maksudnya apa itu untuk semesta itu? Oh, kita pasrahkan untuk semesta. Yang penting kerja keras. Oh ya. Fight. Iya, 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 iya. Bagus, Pak. Tihalak. 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 Boleh kata-kata OPPO juga. Terus dibelak. Tak berhasil-hasil. Tihalak. Oke, terus, Pak. Oke, oke. Masa. Akan kakuat mental ya. Oke. Mental. Ini aja aja, Pak. Oke. Atau Bokokok. Bokokok. Panglima. Panglima. Terus apa? ND. Panglima ND. Kepala staff khusus kepresidenan. Om. Om. Ini kan bisa menumpang. Gak cepat kan. Ganteng nanti aku karena nopek sesangat-sangatnya tiang Pak jalan depan sampein pasti gini Pak Sharon Tidak nyanyi Mpaupun Tidak nyanyi Tidak nyanyi di sini setelah saya tahu aslinya bilang kenceng itu ada jelas antara padi enggak enggak seluar biasa ngawi lain ya kan itu daerah perbatasan kecamatan pulau antara caruban tembus ngawi sekarang jatih sekarang jatih jadi terkenal ini kalau ikut stand-up comedy sekarang ya jarang-jarang Makanan favorit ya pak Apa tahunya ya Di Sambul Tumpang Di Jakarta ada nggak Pak Di Jakarta nggak ada ya Di Sambul Tumpang Makanan sama Panglima Mas Makanan sama Panglima Mas Makanan sama Panglima Mas Kota Kembali Kota Kota Sambul di kediaman Pak Muldoko, Purnawirawan Jenderal TNI Iring-iringan Pak Jenderal kediaman masa kecil beliau di Kediri Persing langsung balik Pak ya balik bos, balik Surabaya, Semarang, Pemalang, lagi dari Jakarta si, doa perjalanan Pak Muldoko, hati-hati Mas Wildan siuman, yuman, terima kasih bro ayo, Assalamualaikum sehat-sehat Pak ya maka kamu sehat selalu bro amin satu meja makan sama general mas hati-hati selesai di ngobrol-ngobrol dengan Pak Mul dan juga makan bersama seneng banget nih satu meja makan sama siapa gini bro clothingan lain boleh ke New York bro Adam Jaya supportnya general bro di suasana desanya general ya desa pesing desa masa kecil dia mas Tava makan sambal tumpang di rumah purna wirawan general panglima TNI Republik Indonesia makan satu piring satu piring tidak menunya sambal tumpang kediri yang pertama menjaga kesehatan terus abis itu makanannya itu tradisional yang bisa membuat orang terlihat gagah makan sambal tumpang omg nek gagah ketemu pak mul pak iya 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 se lumayan kecuk nek mudang nang TNI TNI dan dia salah satu staf khusus bukan salah satu kepala staf kepala staf khusus kepresidenan kepresidenan Republik Indonesia ngeri dan kita satu ruangan makan ya sama beliau ya iya mas Bet ya Alhamdulillah ya arti ini kan nopek wis naik kelas wis sampai diundang general gaya makan bareng ngobrol didengarkan aspirasinya kemarin ini sampai diundang tanda kemarin ini makan per karabanyu tau per karabanyu lebih anek wis wis saya ngos tau eh wis saya gak ngonten langsung ngonten terusnya ini api loh sandrasnya iya sandras apa sunset wis terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya saya sehat renovasi kelebaran oleh general purnawirawan dokter mulai dokom jembatan pak muldoko bro jembatan pak muldoko pak muldoko pak muldoko pak muldoko pak muldoko ini daerah rumah pak muldoko asri asri sekali jalanan rumah pak muldoko seperti desa saya berkampungan ramah penduduk ini adalah jalan perundungan yang dimaksud pak muldoko tadi bro ini masjid pak muldoko ya ini masjid pak muldoko ini jalan tol nah ini jalan perundungan pak muldoko masjid masjid dokter haji muldoko masya Allah masya Allah masya Allah keren pak muldoko masjid pak muldoko masya Allah ingat bahasa situasi seperti itu ternyata gak kapan makanya kalo anu punya duit pengen niki bangun masjid tuh anjin engan pak soalnya pernah jaman anu niku kalau anu istirahat masjid niku jalan perenungan itu waktu saya SMA kan di Jomba waktu hari Sabtu sore itu pulang habis sekolah air siang pulang senen pagi-pagi saya harus balik lagi ke Jomba kan kos kan ya itu biasanya dibawain ibu sama sambal goreng pecel sama sambal goreng tau TNB seminggu itu mas pada saat di daerah itulah kudektor itu kan nalik karci sih jadi gue gak bayar lah ya timatnya makanya so main-main makanya memang setelah umat sering dikurangkan dari bus itu ya dari kedai ke akhirnya disitu di Jalantau ya saya gak ngapin waktu itu bahwa sidara itu akan dibangun Jalantau waktu itu pas pindu Jalantau ini sebuah anugerah bahkan kemarin juga kita kan udah bikin klan mas orang kan pengen bikin studio tuh pengennya ya kayak bubuk-bubuk gitu lah pengen bikin bubuk-bubuk biar suasanatan ini yang konten pak? iya tentang konten rencananya ini buatan bubuk terus damen kali ulo pelut-pelut oke ya pelut kali petani kalau kita-kita mancing belutnya lalu jadu setelah kita nyatakan situasi global saat ini ini gimana isu saat ini isu food security energy security dan isu financial global presiden dalam setiap kesempatan itu menekankan anti pentingnya masyarakat untuk bertahan kalau kita tidak tahu bisa-bisa kita punya duit tapi tidak bisa membeli bisa-bisa kita juga tidak punya duit apalagi bisa mau membeli kan begitu suasana fenomena global juga perlu disikapi bisa-bisa 4 tahun terakhir ini kan bagus nih jamnya tapi bisa ke depannya akan kebeli kan yang seperti ini presiden sudah boleh sudah menekankan kepada masyarakat ini apa alasannya saya tidak pernah tanya saya boleh ke sawah tadi itu mencik jagung, kegelim, nyirami tembako tapi hal yang tidak boleh saya lakukan oleh ruang rumah saya itu nyangkul yang kedua ngarit ngarit itu rumput ya rumput untuk sapi dua hal itu tidak boleh dilarang oleh ruang rumah saya tidak pernah saya tanyakan tapi disitu orang rumah saya mengajari bapak itu saya sudah kamu kok lagi panen padi awak kamu panen saya panen di Dewi nanti di ilus Dewi setelah itu membeli pakaian sendiri saya sudah ajar di negara itu itu upah ini ah upah ini jadi mulai digajar mandiri ya menurut awamnya dari sisi pertanyaan ketua saya kan ketua AKP ini sampai memandang AKP atau pertanian nggak itu yang ini canggung ini bahas ini di tempat yang lu sudah Ya bolehlah udah diajak ya ke rumah jenderal Purnawirawan jenderal Panglima TNI Republik Indonesia aku mengakui beliau udah tekes banget misalnya serius bro Assalamualaikum kacau Duh ya Allah mimpi apa aku bisa cangkrok be aktor aktor larati si ye ye mas kacong weh aktor larati bro melawetnya gini dah seh weh apa-apa-apa abone ol